Pemirsa belakangan ini, COVID-19 di Indonesia kembali alami peningkatan kasus. Pemerintah Kota Jambi mulai meningkatkan kewaspadaan dengan menggencarkan vaksinasi booster kepada masyarakat. Pemerintah Kota Jambi terus mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Mengingat pas kelebaran Idovitri 1444 Hijriah kemarin, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa saat ini pemerintah kembali menggencarkan vaksinasi. Hal tersebut untuk menjaga kekebalan tubuh dan imunitas agar tidak mudah tertular dari COVID-19. Maulana menilai kesadaran masyarakat terhadap COVID-19 sudah semakin tinggi, sehingga banyak masyarakat yang menjaga protokol kesehatan COVID-19. Selain menjaga jarak, masyarakat juga diminta untuk tetap mencuci tangan dan menggunakan masker saat di luar rumah. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi, pengalaman kita terhadap COVID-19, masyarakat juga sudah tinggi tinggi kesadarannya. Maka prinsip dasarnya protokol kesehatan, terutama bagi yang dalam kondisi daya tahan tubuhnya rendah, sedang sakit, dan lain-lain, lakukan pakai masker. Wakil Wali Kota Jami Maulana juga menyebutkan masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi dapat segera datang ke puskesmas terdekat. Pasalnya, selain rumah sakit, Pemkop Jambi juga menyediakan gerai vaksin di puskesmas. Terima kasih telah menonton!